Intro Selamat petang salam sejahtera berita paling hangat hari ini dari MH Daily Panas Najib Dedah bilangan sokongan terkini Muhyiddin Berita sepenuhnya Bekas Perdana Menteri Najib Razak membuat spekulasi sokongan diraih Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Tinggal kurang daripada 100 ahli parlimen Bukan 102, sebenarnya kurang daripada 100 setakat ini katanya Mungkin 90 hingga 95 nanti atau kurang lagi katanya dalam catatan Facebook Beliau berkata sidang media baru-baru ini mengatakan 31 ahli parlimen Barisan Nasional menyokong kerajaan Adalah bukti kuku Muhyiddin hilang sokongan majority Tambahan katanya jumlah sokongan dipor oleh Muhyiddin semakin bergerangan Kerana ada dalam kalangan daripada 31 ahli parlimen itu Meletak jawatan dalam kerajaan dan mengeluarkan kenyataan menafikan mereka menyokong Perdana Menteri Jumat lalu timbalan Perdana Menteri Ismail Sabriyakum mendakwa Selain beliau dan 18 ahli parlimen BN Ada 12 lagi wakil rakyat BN masih menyokong kerajaan perikatan nasional Namun tidak dapat menghadiri sidang media pada Jumat Setelah selalu Muhyiddin mengesahkan 8 ahli parlimen BN menarik balik sokongan terhadapnya Najib berkata jika Muhyiddin benar-benar mempunyai sokongan majority Beliau akan mengadakan undian serta-merta bagi menghapuskan keraguan berhubung keabsahannya Bukannya menunggu sehingga bulan depan untuk parlimen bersidang semula Ahli parlimen pekan itu berkata penukaran Perdana Menteri tidak akan menyebabkan kerajaan berhenti berfungsi Buktinya beliau berkata kerajaan tidak lumpuh ketika Muhyiddin dimasukkan ke hospital selama seminggu Kerana mengalami cirit-birit akhir Jun lalu serta memberi contoh di Amerika Syarikat dan Jepun Jika kerajaan akan lumpuh sebab semua bergantung pada PM saja Maka ianya adalah risiko amat besar Kerajaan tetap jalan cuma dasar akan berbeza AS tak dijahanamkan apabila Joe Biden ganti Donald Trump Januari lalu di tengah pandemik Jepun juga tak jahanam apabila Yoshide Jisuga ganti Shizou Abe pada September lalu di tengah pandemik Najib berkata seluruh negara akan terus memfokuskan isu itu sebulan lagi Bukannya pada krisis COVID-19 atau ekonomi Selagi keabsahan Muhyiddin tidak diselesaikan secepat mungkin Jadi ianya lebih adil kepada negara dan rakyat bahwa undian berlaku secepat mungkin dan bukan sebulan lagi Kalau dah gagal segagalnya mengawal COVID menjaga ekonomi dan untuk usaha membeli atau mengugut kata Walaupun diberi kuasa penuh darurat 7 bulan dengan seluruh jentera kerajaan Maka ianya sudah tiba masa untuk menerima reality dan memberi laluan kepada pemimpin lain Katanya agak mustahil untuk pengganti Muhyiddin menjadikan Malaysia lebih teruk dan paling parah Dari segi COVID-19 dan ekonomi berbanding negara lain Bagaimana anak jatuh ke paling corot sekiranya sudah pun corot Soalnya Di petik daripada MH Daily Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye